Halo guys, welcome back to Korea Nami Bersama orang Korea yang pedok Oke, polo-polo ini aku lagi di Myeongdong Dan aku yakin banyak banget polo-polo yang udah mulai Siap-siap mau liburan ke Korea Nah, hari ini aku mau nunjukkan sedikit perjalanan Dan kemana aja mungkin polo-polo maunya Oke, ini di Korea udah mau musim semi Dan sekarang aku ada di daerah Myeongdong Kalau kesana, itu daerah yang Tempat street food dulu, yang jalan Myeongdong yang kita kenal Kita tunjukin bentar Dan kalau misalnya polo-polo liburan ke Korea Yang penting apa? Tempat penginapan Dan hari ini aku mau nginep di sini Yap, ini hotel Lokasinya strategis banget Karena ada di tengah Myeongdong Jadi buat polo-polo yang masih bingung, kurang familiar sama Korea Nggak terlalu bingung Karena bener-bener ada di tengah Myeongdong gini Tinggal jalan ke sana Keluar, tinggal jalan ke sana Oke, jadi aku nginep di sini Dan mungkin di antara polo-polo banyak yang tanya Mas Jansol, kalau aku mau ke Korea, nginepnya itu gimana mas Jansol nyariknya? Kampang banget, polo-polo tinggal search di tiket.com Dan mungkin ada di antara polo-polo yang tanya Mas, kalau misalnya di tiket.com cuma ada hotel atau gimana? Nggak, di tiket.com ada penerbangan, ada villa, ada hotel Dan juga jasa-jasa lainnya yang bisa polo-polo dapetin Nggak cuma banyak pilihan, tiket.com itu juga aman dan terpercaya Jadi Oke, ini tadi aku udah pesen tiket.com Waktunya kita masuk Jujur, hotel ini juga ada ingatan khusus buat aku Soalnya dulu waktu aku interview kerjaan pertama Bosku itu nginep di sini Jadi Ini termasuk hotel yang bagus Lihat Lobby-nya itu Bentuknya agak unik Seketika kita masuk dari sana Itu bisa ke sini Bisa ke sana Nah, ini tempatnya duduk-duduk Itu kita bisa menungguin mobil ataupun taksi Dan kalau ke sana Kita bisa check-in Oh, di sini ada masaj juga Kalo pijet Oke, jadi kayak gini tempatnya Check-in bisa di depan Dan di sini Kita bisa nunggu juga orang-orang di sini Ataupun duduk daerah sana Dulu aku interview sama Apa ya Bosku ya Di perusahaan pertama itu Di cafe sini sih Sambil minum kopi Oke, udah check-in gila T15 Bisa dibilang hotel ini Bukan yang paling mewah Tapi lokasinya itu strategis banget Jadi Nyaman banget Udah gitu Kualitasnya juga bagus Dan lebih nyaman lagi Bisa dilihat di cat.com Oke Jadi suasana lobby-nya Kayak gini Mari kita masuk ke kamar Oh, oke Udah masuk di kamarnya Kamarnya ini bisa dibilang Bersih Nyaman Udah gitu Pemandangannya juga Myeongdong banget Dan Kalo liburan sendiri kan gak asik Jadi tentu Hari ini juga ditemen Istri ke saya Halo Ah Dan aku ya kain Bolo-bolo pengen tau kamarnya Tapi lo nipang kamarnya juga Jadi Seketika masuk Ini ada lemari Sama toilet Jadi Ini lemari Ini bisa nyimpen pas Bagasi Gitu-itu Sini juga Bisa masuk bagan kayaknya Kita lihat sebelah sini Toilet Yup Toiletnya Kelihatan bersih tau Dari cerminnya Saya kelihatan bersih tau Jadi toiletnya kayak gini Seketika masuk Belakang Ada betong Yup Mungkin ada yang bilang Kamarnya kurang besar Kalo gitu tinggal pesan yang lebih besar Tapi aku suka banget Tempatnya ini Bersih Nyaman Dan strategis Dan hotel di Korea Mirip kok sama hotel di Indonesia Jadi biasanya ada Air gratis Dua botol Terus Banyak kelas-kelas kopi Gini-ini Kopi Kelas wine Yang jarang kita pakai Kecuali anda suka nge-wine Beli gitu ya Ada tempat penyimpanan Dan Minibar Hari yang gak dimasukkan Minibar ya Dan Ada tempat untuk duduk Kayak gini juga ternyata Jujur Ini agak menarik buat aku Jadi ini magnet gini Ada do not disturb Sama please make up room Jadi ini pakai magnet ternyata Tadi itu Bener-bener rapi gini Terus mikir dulu Ini gimana ngakaknya Ternyata ini magnet Oh Mumpung ingat juga Jadi kalo misalnya Polo-polo ke Korea Di musim panas Biasanya asinya itu Di non-aktifkan Jadi Meskipun polo-polo Ngerasa panas Sebenarnya itu lebih bagus Untuk kesehatan Jadi gak perlu nyalakan AC Tapi kalo panas banget Buka jendela Biasanya musim panas Banyak banget hotel-hotel Yang AC-nya itu Langsung dimatikan Dan juga sama Di musim panas AC-nya dinyalakan Tapi heater Gak bisa dinyalakan Ada beberapa hotel yang kayak gitu Jadi cuman sebab pasin dulu Jadi cuman sebab pasin dulu Hei, lampu Yap, kayak gitu Buka jendela Buka jendela Buka jendela Tidak, saya tidak pernah menciptakan butang. Polo-Polo cari patokannya itu Myungdung Theater Center di sini, oke? Nah, ikutin aja jalan ke sini. Belok kanan dari sini, oke? Jadi, tadi lihat Myungdung Theater ikut. Nah, belok kanan di sini. Nah, habis itu depan sini ada tempat ayam goreng. Nah, Polo-Polo di sini bisa duduk di outdoor sambil menikmati ayam goreng dan juga minuman yang segar. Oh, ini bagus. Jadi, semua merek ada, Polo-Polo tinggal pilih mau merek mana. Wow, Polo-Mas Chicken. Wuuuuh! Wuuuuh! Oke. Jisbalnya udah keluar, mari kita coba. Seperti yang cocok, malam. Kita coba. Ini bagaimana makan ni? Yolah kita coba. Ini bagaimana makan. Saya Aqui. Jadi kita lihat lagi di sini. Selamat malam. Konsep workers. Saya di sini toko makan. Terima kasih telah menonton! 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 Bukinnya keutwardessi Sejauinkan ayam Tereh sejuk Tereh sejuk? Kira dagingannya Tereh sejuk Tereh sejuk Kira Gak gitu Jidikan dulu kayak paketan Isoatuk Hal yang baru Tepuk atakan Yang mana Yang mana Tengah Dia berusik Uusik 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 selamat menikmati bisa sama rumput laut juga oke kok kayak leket di dalamnya ya kok gerak-gerak disini kayak tak unta lo gerak-gerak kayaknya oh bade ini pengalaman pribadi kalau misalnya bolo-bolo suka makan yang mie ya pergi yang toko ujung sini ini enak banget nomor 70 kalau misalnya bolo-bolo mau makan yang kayak mie kayak buksu gitu-gitu ya kesana kesitu enak dan itu orangnya juga pernah muncul di Netflix enak, kalau yang itu enak tapi kalau topogi kayaknya tempat tadi lumayan dibandingkan tempat-tempat yang lain oke jadi ini aku mumpung ke pasar aku beli kayak salah satu jajan jadi jodgal jodgal itu kayak kimchi tapi lebih kayak pake cumi-cumi nah ini aku sering banget makan di rumah dan aku beli disini dan kebetulan aku beli disini orangnya tanya ini mau dibawa ke luar negeri tak gitu, aku bilang nggak ini mau dimakan di rumah jadi aku tanya loh emang kenapa kalau misalnya dibawa ke luar negeri beda tak gitu orangnya bilang, oh iya kalau dibawa ke luar negeri bakal dibungkus kayak ke dapur darah gitu jadi bisa dibawa ke luar negeri jadi kalau misalnya beli jajan kayak ini, lawak-lawak disini bisa dibawa ke luar negeri ganteng, ganteng ganteng, ganteng, ganteng ganteng,ität bagian itu kaya bisa ganteng, ganteng dan bakal bagian itu bapak iku berbicara lalu beliau bapak iku yang menarik Dia bilang ganteng, cantik, enak, apa kabar? Ini toko nomor 64, garis 2 ini ya. Oke, selamat malam polo-polo ini. Malam hari ini, aku mau ngajak polo-polo pergi ke Namsan Tower. Karena di cuaca ini cocok banget ke daerah Namsan Tower. View-nya itu pas cakep. Dan aku agak merekomendasikan view-nya Namsan Tower itu sore sama ke malam. Cuma kali ini aku lebih memilih malam. Soalnya kalau di video, malam itu bisa melihat lebih banyak hal. Dan kalau di malam hari, Namsan Tower ini, ataupun dipanggil Seoul Tower ini, namanya bisa Namsan, bisa Seoul. Ini ada lampunya. Belum aku sama Jinet juga pernah ngunci gembok di sini. Yang mengartikan kayak cinta selamanya gitu ya. Cinta kita kita gembok di sini biar kekal gitu. Nah ini, kita mau cari apakah gembok kita masih ada. Tapi udah berapa ya? 3 tahunan kayaknya. Jadi, kalau mungkin yang gak adanya juga cukup tinggi. Jadi di sini gemboknya dijual. Jadi polo-polo bisa ke sini sama keluarga, pasangan, ataupun siapapun yang polo-polo cinta. Terus beli gembok. Gemboknya dijual di situ. Dulu aku sama Jinet juga beli di situ. Dulu aku sama Jinet pernah gembok di sini. Ini yang kita cari. Dan karena udah 4 tahun yang lalu, ada kemungkinan mereka udah ganti sekali ya. Udah dibuang dan dikosongkan. Jadi kayaknya bakal susah nyarinya. Maaf banget. Oke, jadi tempat ini mungkin agak beda kesannya. Di sini bukan tempat yang aktif kayak belanja, shopping, makan gitu. Tapi lebih kayak nyantai melihat pemandangan dan merealisasikan bahwa bener-bener ada di Korea gitu kesannya. Oke, hari ini kesannya kayaknya lebih banyak tempat buka karena cuasanya juga mendukung. Jadi semoga kita bisa melihat kondisi Myungdung yang lebih sebenarnya. Oke, hari ini sekarang pukul setengah 10. Dan kayaknya yang buka masih nggak sebanyak yang tak bayangkan meskipun jumlah orangnya agak banyak. Jadi kita tunjukkan sekitar ya. Yang ini kayak keringan gitu ya. Kayak ikan kering, kacang kering gitu. Oh, hansui! Oke, jadi di malam hari adanya ada. Tapi nggak sebanyak dulu yang rapet gitu ya. Jadi kalau misalnya bro-bro mau kesini, mau menikmati kesan Myungdung, masih ada tapi nggak seramai dulu. Dan juga toko-tokonya banyak yang tutup kayak di sebelah kananku sekarang ini. Buat belanja, buat nyari snack, masih bisa lah ya, tapi nggak kayak dulu. Kalau misalnya nyari street food, nggak banyak. Tapi kalau mau menikmati, bisanya bisa. Jadi mau belanja sambil jajan dikit, masih bisa. Oh, ada, ada, ada. Oke, satu toko yang depan sini, yang dekatnya 7-Eleven masih buka. Jadi masih bisa. Oh, tak tahu. Sudah lama nggak makan di sini ya. Oh, supnya enak banget. Oh, supnya enak banget. Oh, supnya enak banget. Oh! Wow Jadi disini juga ada semua Tapi dikit-dikit Ketika kita mulai makan Mungkin karena ada orang ya Orang-orang mulai tiba juga Mulai makan Ada aku tadi tanya orang ya Jadi orangnya bilang Kalau di hari biasa Memang tokonya dikit banget Dan di weekend itu baru cuman segini Jadi memang jumlah tokonya udah gak banyak Katanya sekarang Disayangkan banget Dan ini kayak beberapa terakhir yang bertahan Jadi untuk sup kayak gini Ini gratis Jadi jangan sungkan untuk minta lagi Dan aku pesen satu lagi Belum makan soalnya Jadi kayaknya enak Atau Enak 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 Jangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!